Pemirsa menuntaskan stunting sesuai target yang diberikan dari pusat di Kabupaten Sorong. Tim harus memperhatikan 10 lokus stunting yang ada di Kabupaten Sorong. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P2 KBP3A Kabupaten Sorong, Jemima Elisabeth Windesi menyikapi stunting yang harus diatasi di Kabupaten Sorong untuk mencapai target 14% di tahun 2024 mendatang. Menurutnya yang terbanyak stunting di Distrik Kaimas, Distrik Mayamuk, Distrik Makbon, dan Distrik Salawati. Sehingga tim percepatan penurunan stunting, tim aulit stunting, serta tim pendamping keluarga yang telah dikukukan dengan SK Bupati diharapkan untuk mengatasi stunting dengan memperhatikan dan fokus pada distrik-distrik tersebut. Ada 10 lokus stunting yang kami nilai berdasarkan jumlah dan prevalensi. Jadi ada 10 nilai atau kampung yang memiliki bayi balita mulai dari yang tertinggi sampai 1 sampai 10. Jadi untuk kasus stunting yang tertinggi itu kebanyakan ada di Distrik Aimas. Distrik Aimas yaitu yang ada di kampung Apsili, kemudian kampung Apsili, kemudian kampung Aibok, kemudian kampung Kelurahan Aimas sendiri, kemudian ada di Kemalasaun, kemudian yang lainnya ada tersebar di Distrik Mayamuk, kemudian ada di Makbon, dan juga di Salawati.